Ya pemirsa pada Rabu dini hari, sebuah rumah semipermanen yang berlokasi di Kelurahan Gunung Kembang RT12 Kecamatan Sarulangun hangus di Lahap Sijago Merah. Diketahui api berasal dari kompor gas alam yang diduga lupa dimatika. Yuliam Tau, pemilik rumah semipermanen yang berlokasi di RT12 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarulangun, tertunduk tanpa daya melihat rumah yang ditempatinya hangus terbakar. Api bermula membakar rumahnya sekira pukul 2.39 waktu Indonesia Barat dini hari. Andi Pirlo, warga yang mengabarkan insiden tersebut kepada Damkar Sarulangun pada pukul 3.25 waktu Indonesia Barat. Dan seketika itu, pihak Damkar pun langsung menerjunkan sedikitnya 3 unit mobil pemadam kebakaran. Serda A. Ansatria, Danton Damkar Sarulangun menjelaskan, api berhasil dikuasai pada pukul 4.27 waktu Indonesia Barat. Tim Damkar yang berjibaku melakukan pemadaman menurunkan 3 unit mobil Damkar, rumah dengan bangunan semipermanen ini pun hangus dan rata dengan tanah. Kebakaran tersebut diketahui berasal dari kompor gas alam, yang diduga kompornya lupa dimatikan sehingga menyambar bagian rumah. Dari dini hari tanggal 20 bulan 7 pada pukul 02.45 waktu kita telah mendapat laporan dari Andi Pirlo bahwa telah terjadi kebakaran rumah di RT12 Keluran Gunung Kembang, Kecamatan Surulangun. Kebakaran berasal, api berasal dari dapur kompor gas alam. Yang merambat ke ruang rumah, ke seluruh ruang rumah. Rumah terbuat dari semipermanen, separuh papan. Kemudian pemilik rumah atas nama Yulianto. Saat itu pemilik rumah terbangun pada pukul 2 lewat, dan melihat api sudah membesar dan membangunkan anak istri untuk keluar. Pemilik rumah menghubungi pihak damkar pada pukul 03.15. Beruntung dari kejadian tersebut tidak menelan korban jiwa, pasalnya saat kebakaran, Yulianto beserta keluarga tidak berada di dalam rumah. Akibat kejadian tersebut, Yulianto mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Selamat Riyadi, Jek TV, Pelaporkan.